Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat kalian semua yang sudah merasa khawatir Jangan-jangan Gus AA ini akan terbunuh Dalam perjuangan ini menegakkan kebenaran dan keadilan Melawan para musuh negara, orang-orang hilapah Yang sudah nyata-nyata ingin mengganti sistem Ingin mengganti Pancasila, ingin mengganti UUD 1945 Ingin berpuasa, ingin membentuk pasukan perang Dimana Indonesia dijadikan sarang Markas Besar Hilapah Melawan Amerika dan Yahudi Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemuda sebangsa setanah air Gak perlu takut Gak perlu risau Kalau misalkan ada orang yang mau bunuh saya Toh saya ini orangnya sudah mati Dihidupkan oleh Allah Lagi karena Allah butuh Butuh Seseorang Untuk melawan Musuh-musuh Allah Kata Allah Allah mengetahui siapa musuh-musuhmu Allah mengetahui siapa musuh-musuh orang-orang Indonesia Cukuplah Allah yang jadi pelindungmu Cukuplah Allah yang jadi penolongmu Jadi saya gak pernah resah Gak pernah gelisah Kalau saya terbunuh ya terbunuh saja Kalau saya di penjara Ya di penjara saja Masa terbunuh atau di penjara Itu adalah sebuah resiko dari pejuang Allah The soldier of Allah The soldier of Indonesia Kalau mau jujur Rasulullah s.a.w. pun Berjuang Tidak menggunakan kekuasaan Saya pun Meneladani beliau Dalam perjuangan Tidak Menggunakan kekuasaan Rasulullah s.a.w. Mengedepankan ahlak Innama bu'istu liutamma makarimal ahlak Mengutamakan ahlak dalam berda'wah Maka saya pun seperti itu mas bro Mengutamakan ahlak dalam berda'wah Bahkan saya tidak hanya ahlak Cerdas otaknya Cerdas ahlak Padahal Rasulullah s.a.w. itu bu Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air Nabi besar Muhammad s.a.w. itu Keponakan seorang pejabat Abu Talib itu Pembesar di kaum Qures Kalau Nabi besar Muhammad s.a.w. mau Islam bisa dengan mudah berkembang Lewat kekuasaan Apalagi sebagai keponakan yang sangat disayangi oleh Abu Talib Maka Nabi besar Muhammad s.a.w. akan dengan mudah menggunakan fasilitas-fasilitas Amannya itu Tetapi Nabi besar Muhammad s.a.w. tidak mengutamakan Tidak mengandalkan kekuasaan Dalam dakwah Islamia Beliau lebih mengutamakan ahlak Ahlak dan ahlak Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini Untuk menyempurnakan ahlak manusia Untuk memperbaiki ahlak manusia Saya pun Sebagai umatnya Melakukan hal yang serupa Banyak yang mengatakan kenapa ustaz tidak bergabung dengan NU Kenapa tidak bergabung dengan Muhammadiyah Kenapa tidak bergabung dengan organisasi-organisasi Islam lainnya Ormas-ormas yang lainnya Ya masalahnya Nabi besar Muhammad s.a.w. pun Berdakwah tidak menggunakan kekuasaan Menggunakan ahlak Saya pun seperti itu Dakwah Islamia tidak menggunakan kekuasaan Tetapi lebih kepada ahlak Kecerdasan otak Dan kecerdasan ahlak Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Dan surih bergantinya siang dan malam Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal Berakal adalah berotak Berotak adalah berfikir Cerdas otaknya Cerdas ahlaknya Yaitu orang-orang yang selalu bersikir kepada Allah Baik dalam penduduk, berdiri, maupun berbaring Dan selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan sia-sia Ini dakwah saya mas bro Dalilnya jelas Landasannya jelas Hadisnya jelas Asbabul Nujuhnya jelas Nasabnya jelas Terus dimana Kalau dakwah Ustaz A'agus sesatnya 600 video di Youtube ini Tidak ada satupun yang sesat Semuanya berlandaskan Al-Quran dan Hadis Nasabnya jelas Gurunya jelas Para kadun Para kampret Dasar golongan Inna hukana Zoluman jahulah Manusia-manusia yang bodoh dan zorim Malah mengancam Mau membunuh saya Malah mengancam Mau Mempersekusi saya Gimana saya Takut Oh Balasan surganya itu sudah jelas Barang siapa yang berjuang di jalan Allah Lalu dia mati Maka sesungguhnya dia tidak mati Tetapi dia hidup Dan mendapatkan rejeki Bisi Tuhan Balasan saya Sudah jelas Kalau mau mati Ya tinggal dibunuh saja Tidak aja repot Tidak usah ngancam-ngancam segala Saya bukan ulama-ulama Yang mementingkan dunia Daripada akhirat Khususnya terbalik Lebih mementingkan akhirat Daripada dunia Dibunuh Sampai aja mas bro Balasannya surga Eh orang-orang yang jiwanya tenang Yang selalu menciptakan ketenangan Diancam mau dibunuh Tenang-tenang saja Diancam mau dipersekusi Tenang-tenang saja Mati hari ini lebih baik Daripada nanti Kematian itu Memang saya cari Jadi saya ini disebut orang gila Wajar Kalau orang lain itu takut mati Kalau saya cari mati Dalam doa saya Saya sering berkata Ya Allah Jika hidup ini Lebih buruk Daripada mati Cabutlah nyawa Yang sedang bersemi Maafkan dosaku Selama ini Dunia ini hanya ilusi Hidup yang sebenarnya itu nanti di akhirat Jadi saya sudah siap Meninggalkan dunia ini Tanpa perlu merasa berani Saya orang miskin Tidak punya apa-apa Saya belum punya keluarga Tidak banyak pikiran Dibunuh hari ini Dibunuh hari ini Tersenyum saja Ketika saya terbunuh Saya akan membacakan satu surat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayatuhannapsul mutama'innah Irja'i ila rabbiki radiyatammaradiyah Fadukhuli fi ibadi Wadukhuli jannati Saya ini orangnya pernah bu Pernah dicabut nyawa Merasakan dicabut nyawa Ada di sebuah tempat Muncullah malaikat pencabut nyawa Di hadapan saya Lari ke tempat lain Muncul lagi malaikat pencabut nyawa Muncul lagi ke tempat yang lain Muncul lagi malaikat pencabut nyawa Ketika saya terpujol Akhirnya saya paslah Ya Allah Jika saya mati hari ini Saya ikhlas Terlepaslah nyawa saya Dicabut oleh malaikat Setelah dicabut nyawa Saya malah dibawa ke dalam neraka Diperlihatkan begitu banyak umat Islam Yang disiksa di dalam neraka Saya dikenalkan dengan malaikat jabani Yang sedang menyiksa Umat Islam di dalam neraka Lalu saya teringat Dengan firman Allah ini Bismillahirrahmanirrahim 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 Banyak orang yang mengaku Beriman Yang mengaku berislam Tetapi dia tidak beriman kepada Allah Tidak beriman kepada akhirat Tidak berislam dengan baik Kata Allah pada mereka tidak beriman dan tidak berislam Islamnya palsu, imannya palsu Akhirnya mereka masuk ke dalam neraka Disiksa oleh malaikat Jabaniyah Dengan sangat dahsyat Mudah-mudahan kita Tidak termasuk orang-orang yang disiksa di dalam neraka Oleh malaikat Jabaniyah Akhirnya setelah berkenalan Kalau kenalan dengan manusia Masih bisa tenang mas bro Nah ini kenalannya dengan malaikat Jabaniyah Takut-takutnya saya pun masuk neraka Wah gedenya luar biasa bro Wah gak keukur berapa tingginya itu ya Allahu'alam Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air Jadi Saya tidak pernah takut di persekusi Saya tidak pernah takut dibunuh Karena toh Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW juga Ketika dalam dakwahnya sering di persekusi oleh kaum Afir Mekah Malah mau dibunuh Rumahnya di Kepung Kalau Nabi saya Nabi saja berani Di persekusi, dibunuh Nah saya juga berani dong Karena saya merupakan Yang diwariskan Al-Quran Dan terpilih dari hamba-hamba Allah yang lain Mudah-mudahan 100 istiqomah Dalam Dakwah Islamnya ini The king of science Melakukan revolusi otak dan revolusi ahlak Tidak hanya kepada umat Islam Tetapi kepada umat-umat yang lain pula Agar Indonesia lebih Indonesia Agar manusia Pancasila lebih Pancasila Agar NKRI harga mati Bukan NKRI yang akan mati Jadi Santai aja Mas Bro Aku rasa Akan banyak Teman-teman kalian Yang menjadi Pasukan tempur Pengikut dari KUSA Mujahidin Interektual Indonesia Demi Indonesia Kita lawan Bajingan-bajingan Yang terkatak Terkitik Terkutuk Terketek Terkotok Yang ingin mengganti Pancasila Dan UUD 1945 Bajingan-bajingan Yang mengataskan kami Kelompok anjing-anjing Mafia Indonesia Apapun? Barusan saya bilang apa? Kami Kelompok anjing-anjing Mafia Indonesia Yang memang dibayar Untuk terus menggonggong Bikin kerusakan Keributan Menggoyang pemerintah Mencari kesan pemerintah Itu tugas mereka Ayo Satukan Hati Satukan lisan Satukan pemikiran Satukan perbuatan Satukan perbuatan Satukan nusa Satukan bangsa Satukan air Indonesia Bila yaitu Tapi kuali daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati